Persebaya Matangkan Komposisi Terbaik Jelang Liga 1 2021-2022 Salam Satunya Li, Wani Halo Dulur Dulur Bonek Bonita, Dimanapun Kalian Berada, Senang Sekali Mimin Dapat Kembali Menjumpai Anda Semua Dalam Persebaya Update, Sebelum Kalian Tonton Video Ini, Pastikan Kalian Subscribe, Dan Klik Notifikasinya Terima Kasih, Oke, Kita Langsung Saja Persebaya Update, Selasa, Tanggal 10 Agustus 2021 Persebaya Surabaya Terus Mematangkan Tim Untuk Mengarungi Kompetisi Liga 1 Tahun Ini Berbagai Latihan Dilakukan Guna Mendapatkan Komposisi Terbaik Dalam Tim Pelatih Persebaya, Aji Santoso Optimis Green Force Julukan Persebaya Bisa Mencapai Performa Terbaik 1. Pastikan Timnya Sudah Persiapan Untuk Kompetisi Pelatih Yang Juga Mantan Kapten Persebaya Itu Menegaskan Bahwa Sekarang Ini Penggawat Timnya Secara Keseluruhan Sudah Berlatih Dengan Bagus Artinya Sesuai Dengan Instruksi Dan Porsi Yang Diberikan Aji Ia Berharap Seluruh Yang Ada Dalam Tim Bisa Memberikan Hasil Maksimal Saat Kompetisi Ini Anak-Anak Persiapan Sudah Cukup Bagus Kok, Mudah-mudahan Tanggal 27 Agustus Nanti, Anak-Anak Bisa Memberikan Hasil Maksimal Yang Jelas Persiapan Kita Cukup Bagus, Ujarnya, Selasa, Tanggal 10 Agustus Tahun 2021 2. Tiga Hari Jelang Kompetisi Lakukan Tes Fisik Terkait Kondisi Para Pemain Yang Ada Dalam Tim Mantan Pelatih Persela Lamongan Ini Memastikan Persiapan Fisik Sudah Baik Namun, Rencananya Tiga Hari Sebelum Liga 1 Bergulir Akan Dilakukan Tes Fisik Lagi Nanti Kira-Kira Tiga Atau Empat Hari Sebelum Kompetisi Akan Lakukan Lagi Tes Fisik Ucap Aji 3. Mundurnya Jadwal Kompetisi Tak Pengaruhi Persebaya Lebih Lanjut, Aji Mengaku Tidak Mempermasalahkan Dengan Diundurnya Jadwal Liga Semula Akan Digulirkan Pada Tanggal 20 Agustus Menjadi Tanggal 27 Agustus Tahun 2021 Perubahan Ini Juga Tidak Mengganggu Kondisi Pemain Persebaya Cuma Mengubah Program Latihan Itu Tugasnya Pelatih Menurut Saya Gak Ada Pengaruhnya, Tegas Dia Di Singgung Pemain Yang Akan Menjadi Ban Kapten Pada Musim Ini, Aji Belum Mau Menyebutkan Namanya Ia Menyampaikan Sekarang Belum Waktunya Untuk Mengumumkannya Ke Publik Oke Dulur, Demikian Info Yang Dapat Mimin Bagikan Saat Ini, Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Pastikan Kalian Subscribe, Like, Comment and Share Video Ini Terima Kasih, Sampai Jumpa Kembali Salam Satunya Li, Wani Terima Kasih, Sampai Kembali Terima Kasih, Sampai Kembali